oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentu di channel asikin aja oke teman-teman baik di hadapan kita kali ini sudah ada dua speaker lagi yang tentunya akan kita compare ya di sebelah kiri ada high feature gravity dan di sebelah kanan BNO alias dalemannya itu Harman Kardon ini adalah speaker DIY ya yang pernah kita review ini bentukannya saya suka oke baik gak usah lama-lama lagi yang jelas kalau yang high feature ini kita tidak pakai mode bass ya mode standar biar lebih keluar detailnya sementara kalau yang Harman Kardon ini tidak ada equalizer-nya ya bluetooth mode wajar saja ya karena ini DIY pakai daleman yang mungkin biasa aja untuk amplinya ya jadinya ada salesnya oke selamat menikmati 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 oke baik jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sedikit perbedaan dari kualitas audio masing-masing speaker ini dan saya yakin diantara teman-teman juga mungkin setuju dengan pendapat saya untuk keseluruhan audio high feature memang sedikit lebih baik tapi saya rasa memang tidak jauh perbedaannya karena itu saya bilang sedikit ya untuk midnya itu lebih tebal ini jadi lebih enak detailnya pun lebih kerasa di samping itu bassnya saya rasa sih kurang lebih 11-12 ya ini memang sedikit lebih unggul nilainya 12 ini mungkin yang sebelasnya ya jadi intinya BAO ini atau Harman Kardon ini kualitasnya tidak bisa kaleng-kaleng ya walaupun ini DIY tapi memang dalamannya itu Harman Kardon jadi bisa bersaing dengan high feature yang sudah sangat worth it di harganya jadi ya balik lagi kalau teman-teman kalau pengen nyari speaker DIY cari tahu dalamannya seperti apa ya yang jelas kalau drivernya bagus apalagi amplinya ya itu pasti kualitas audio juga akan lebih bagus oke kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman ya jangan lupa tinggalkan komentar kalian sampai jumpa di video berikutnya terima kasih